Selamat pagi, ketemu lagi di channelnya Maspor, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini Maspor ada di kota Porwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan Maspor seperti biasa mencari 10 kuliner yang bisa direkomendasikan kepada semua teman-teman semua untuk melihat di sini. Ada apa aja? Yuk kita ikuti. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya yaitu Joko Purnomo Gika. Warung Ayam Goreng Lunambo Sarun ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 320, Kota Porwokerto, Jawa Tengah. Jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Warung Ayam Goreng Lunambo Sarun ini sudah berdiri lama sekali di Kota Porwokerto dan sekarang ini sudah dilanjutkan oleh generasi kedua dari Mbok Sarun. Ayam Goreng yang dipakai tidak menggunakan ayam negeri namun ayam kampung. Kondisi tempat makan di sini bersih dan menurut saya nyaman untuk kita makan di tempat. Warung Ayam Goreng Lunambo Sarun ini sudah terkenal di Kota Porwokerto dan mempunyai pelanggan yang luar biasa. Namun hari ini saya datangnya pada pukul 7.45 sehingga saya hanya sendirian menikmatin ayam di sini. Menu Ayam Goreng Lunambo Sarun ini menu utama adalah Ayam Goreng Kampung. Dimana dalam penyajiannya kita bisa dalam satu ekor ayam kampung maupun dalam potongan dari ayam goreng tersebut. Selain ada ayam goreng kampung, di sini menu-nya juga ada sayur tahu, sayur daun singkong, ada sayur asem, ada kering tempe, dan oseng-oseng. Sedangkan untuk minuman yaitu ada soft drink, aneka juice, teh manis, es teh, es jeruk, dan kopi. Hari ini saya memesan ayam goreng, dimana ayam gorengnya itu dalam satu porsinya terdiri dari nasi dan ayam plus kremes. Jadi saya mencoba kremesnya serta orek tempe. Kemudian untuk minuman saya memesan teh panas. Setelah saya nikmatin yaitu ayamnya itu empuk, kemudian bumbu-bumbunya juga meresap. Saya bisa mengatakan bahwa ini rasanya enak. Untuk sambal rasanya juga sangat pedas sehingga bisa menambah untuk menikmatin dari ayam goreng ini. Harga untuk satu ekor ayam goreng super Rp. 175.000, untuk ayam goreng besar Rp. 150.000, ayam goreng sedang Rp. 125.000, dan ayam goreng kecil Rp. 100.000. Sedangkan hari ini saya makan adalah paha kremes seharga Rp. 22.500.000, sedangkan apabila tidak menggunakan kremes, hanya ayam goreng biasa, harganya Rp. 20.000. Bakso Pak Kardi berada di Jalan Karangkobar, Lempang, Pacar Kembar, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah. Jam bukannya dari warung ini dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Menu utama otomatis adalah bakso, di mana baksonya ini adalah bakso dari Solo, Jawa Tengah. Warung bakso Pak Kardi ini dimiliki oleh Pak Kardi, seorang penjual bakso dari Solo, Jawa Tengah. Sehingga menu baksonya pun sama seperti bakso dari Solo pada umumnya. Warungnya sangat sederhana, rapi dan bersih. Pengunjung dan pelanggannya sangat banyak sekali dan selalu rame di lokasi ini, karena warung bakso Pak Kardi ini sudah sangat terkenal di Purwokerto. Dalam satu porsi bakso ini terdiri dari bakso, di mana jumlahnya itu adalah 5 butir. Kemudian ada mie kuning, ada tetelan, ada mie putih, ada daun loncang, daun seledri, serta kuah yang masih panas dan diberikan dengan bumbu-bumbu rempah-rempah yang menjadi ciri khas dari bakso Pak Kardi ini. Di Purwokerto untuk makan bakso ini biasanya kita ditambah dengan ketupat. Kita bisa meminta kepada penjualnya untuk menambah beberapa ketupat sesuai dengan selera kita. Setelah saya menikmatin, maka rasa bakso ini menurut saya sangat enak. Dan bila kita kangen dengan kota Solo, ataupun beberapa teman-teman di sini yang berasal dari kota Solo dan sekarang tinggal di kota Purwokerto, untuk mengobatin rasa kangen kota Solo, silahkan datang di warung bakso Pak Kardi ini. Harga porsi dari bakso ini adalah Rp14.000. Warung Sate Kambing Suhada ini berada di Jalan Esparman, Kongsen, Purwokerto, Kulon, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Jam bukanya dari jam setengah lima sore sampai dengan jam sebelas malam, khusus di hari Senin sampai dengan Sabtu. Sedangkan untuk hari Minggu, libur. Menu yang ada di sini yaitu ada sate ayam, sate ati, sate kambing, gulai, kemudian kepala kambing. Warung Sate Kambing Sudhada ini, warungnya sangat sederhana dan lokasinya berada di pinggir jalan utama. Warung ini sudah ada dari tahun 1940 dan sampai sekarang masih tetap mempertahankan cita rasanya, sehingga mempunyai pelanggan yang sangat banyak sekali baik dari kota Purwokerto maupun luar kota Purwokerto. Warungnya bersih dan penjualnya sangat ramah serta baik hati dan menurut saya dalam penyajiannya sangat cepat. Kita bisa menyaksikan secara langsung proses memasak dari sate ini karena proses memasaknya itu ada di depan dari warung ini dan prosesnya adalah menggunakan arang. Sate Kambing Pak Suhada ini menggunakan kambing yang masih muda sehingga dagingnya itu empuk, kenyal dan tidak alot serta bumbu-bumbunya itu meresap ke dalam daging-daging ini. Satenya itu benar-benar sangat enak, apalagi satenya itu diguyur dengan bumbu kacang untuk menambah kenikmatan dan cita rasa dari sate ini. Untuk bumbu sambalnya kita ada dua yaitu bumbu sambal kacang maupun bumbu sambal kecap. Ukuran potongan satenya ini juga lumayan besar kalau menurut saya dan dagingnya itu tidak berbau. Harga satu porsi sate kambingnya yaitu Rp40.000 Mie ayam Jalan Pramuka ini berada di Jalan Pramuka nomor 18, Kongsen Perwakertokulon, Banyumas, Jawa Tengah. Jam bukanya dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 3 sore. Menu utamanya adalah mie ayam. Warung mie ayam Jalan Pramuka ini sangat sederhana karena warungnya ini menempel dengan bangunan yang berada di pinggir jalan utama ini. Tidak ada papan nama ataupun sepandu mengenai mie ayam ini. Mie ayam Jalan Pramuka ini pemiliknya adalah Pak Wantong. Pembelinya dan pelanggannya itu sangat banyak sekali. Orang keluar masuk ke warung ini sehingga warungnya itu selalu penuh. Hanya ada tiga meja dan beberapa kursi di dalam warung ini. Walaupun demikian namun pelanggannya sangat menikmatin mie ayam ini. Hari ini saya memesan mie ayam dan es jeruk. Dalam satu porsi mie ayam terdiri dari mie, kemudian ada ayam, ada sawi, ada loncang, ada seledri ditambah dengan kuah. Mie ayam yang telah diberikan bumbu-bumbu rempah-rempah yang sangat menjadi ciri khas dari mie ayam Pramuka ini. Di atas meja juga telah disediakan beberapa sambal, kemudian ada kecap, ada saus, ada ketupat. Dan ini yang menjadi unik yaitu disediakan kuah tambahan. Jadi apabila Anda merasa kuahnya kurang, bisa menambah kuah yang sudah disediakan di atas meja ini. Setelah saya menikmatin, bisa saya katakan bahwa mie ayam disini enak. Harga satu porsi dari mie ayam tersebut adalah Rp 10.000. Untuk es jeruk Rp 5.000. Bami Gareng Banyumas Citarasa Tradisional ini berada di Jalan Pramuka nomor 137, Kongsen Perwakerto, Banyumas, Jawa Tengah. Jam bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore. Menu yang ada disini yaitu ada bakmi, ada capcai, ada nasi goreng, ada ayam kecapi, ada nasi gudek, nasi godok, serta beberapa minuman yaitu ada teh, kopi, dan jeruk. Setelah saya mencoba beberapa kuliner di kota Perwakerto, Jawa Tengah ini, saya kemudian mencari kuliner bakmi. Kemudian dari beberapa referensi yang saya dapatkan, akhirnya saya menemukan bakmi, gareng, khas Citarasa Tradisional Banyumas ini. Hari ini saya memesan mie godok. Dalam satu porsi mie godok ini terdiri dari mie, ada kol, ada bawang merah, bawang goreng, ada tomat, ada wortel, sawi, dan kuah. Dan untuk lebih menikmatnya, kita bisa menambah dengan kecap. Mie godok disini hampir mirip dengan mie nyemek. Bedanya mie godok ini kuahnya agak banyak, sedangkan untuk mie nyemek, itu adalah dalam satu porsinya, mie-nya sedikit dan tidak menggunakan kecap. Setelah saya menikmatin dari mie godok ini, saya bisa mengatakan rasa dari mie ini adalah enak. Harga untuk mie godok yang saya pesan yaitu Rp21.000. Warung Pecel Pinco Patoyep ini berada di Jalan Jenderal Sudirman Timur, di sebelah utara kantor Bulog, Bergoh, Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah. Jam buka warung Pecel Pinco Patoyep ini dari jam 10 siang sampai dengan jam 4 sore atau sampai dengan habis. Menu yang ada disini yaitu nasi pecel pinco, ada soto ayam, ada soto daging, ada tongseng, ada ayam penyet, dan garang asem. Namun yang menjadi ciri khas dan menjadi terkenal disini yaitu pecel pinco. Saya hari ini memesan nasi pecel dan wedang jahe. Dalam satu porsi nasi pecel ini terdiri dari nasi, kemudian ada pecelnya, ada peyek, dan telur. Sedangkan untuk pecelnya terdiri dari ada toge, ada kacang panjang, ada kol, ada bayam, ada kemangi, timun, dan daun bayam. Serta diberikan sambal yang menurut saya adalah sangat pedas. Penyajiannya menggunakan piring, di mana di atas piring tersebut dialasin dengan daun pisang yang berguna untuk menjaga cita rasa. Sayuran pecel ini direbus dan tidak terlalu lunak, kemudian disiram dengan bumbu-bumbu pecel yang meresap hingga kesela-sela dari sayuran tersebut. Sehingga perpaduan antara nasi, sayuran, dan bumbu pecel tersebut menyatu, sehingga saya bisa mengatakan ini adalah eco sangat. Saya benar-benar bisa menikmati dari pecel ini. Menu tambahan yang ada di sini yaitu makanan-makanan sudah disajikan di atas meja yaitu ada tempe, ada sate telur, ada perkedel, ada tempe menduan, dan tempe goreng. Sedangkan untuk minumannya yaitu ada jus, ada soda gembira, ada teh, jeruk, kopi, dan wedang jai. Jadi menurut saya minuman di sini benar-benar komplet, plet, plet, plet. Harga satu porsi pecel pinco yaitu Rp11.000, sedangkan wedang jainya Rp5.000. Kedai Sobkaki Jakarta Bersaudara ini berada di Pak Kembaran Pacar Kembar Purwokerto Utara Banyumas, Jawa Tengah. Jam bukanya dari jam 6 sore sampai dengan jam 2 dini hari. Kedai Sobkaki Jakarta Bersaudara ini dimiliki oleh Pak Ujang yang berasal dari Tasik Malaya, Jawa Barat. Pak Ujang memulai usaha ini dari tahun 2007. Pelanggannya sangat banyak sekali khususnya mahasiswa sehingga di warung ini selalu rame. Pembeli bisa menikmati makanan ini di meja dan kursi yang sudah disediakan ataupun kita bisa lesean dari tiker yang telah digelar di tanah yang ditumbuhin dengan rumputan. Menurut kami penjual di sini sangat ramah dan sangat cepat dalam melayani dari pesanan pelanggan. Bila kita sudah memasukkan kede ini, kemudian kita memilih menu sesuai dengan keinginan kita, yaitu ada kikil, ada jeruan, dan ada kaki. Kemudian yang sudah kita pilih tersebut ditaruh ke dalam mangkok dan kita bisa berikan kepada penjualnya. Setelah itu penjualnya akan memproses dan kita tinggal menunggu antrian di meja ataupun di lesehan sesuai dengan selera kita. Sambil menunggu antrian, kita bisa memesan minum yaitu ada teh maupun jeruk dalam kondisi panas maupun dingin. Akhirnya pesanan kami setelah menunggu kurang lebih 10 menit datang. Kemudian pesanan kami tadi disajikan dalam mangkok dengan menu seperti pilihan kami tadi, yaitu hari ini saya memesan yaitu kikil dan kaki. Dalam satu mangkok ini ada kikil, ada kaki, kemudian diberikan kuah yang panas, dan telah diberikan bumbu-bumbu rempah yang baunya itu menambah selera kita untuk cepat menikmatin dari menu ini. Setelah saya rasakan memang benar-benar sop kaki kambing disini itu benar-benar enak dan dagingnya itu juga empuk, jeruannya empuk juga. Kemudian kakinya itu juga bumbunya masuk ke dalam sini sehingga benar-benar saya bisa mengatakan disini adalah eco sangat. Untuk harga, untuk menu kikil dan jeruannya harganya Rp 5.000 per potong. Sedangkan untuk kaki kambingnya dari harga Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000 tergantung dari besar kecil kaki tersebut. Angkringan Om Anto ini berada di Jalan Jenderal Sudirman di Keranji Muntang, Perwanegara, Perwakerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Jam buka dari angkringan Om Anto ini dari jam 6 sore sampai dengan jam 2 dini hari. Hari ini saya datang ke lokasi ini dari pukul 18. Kemudian Om Anto datang dengan membawa beberapa makanan yang siap disajikan. Karyawannya sangat gesit untuk menerunkan makanan dan menyajikan di atas meja ini. Kemudian pengunjungnya sudah banyak sekali yang melakukan antri untuk menikmatin dari angkringan Om Anto ini. Angkringan Om Anto ini di kota Perwakerto khususnya di pusat kota sangat terkenal. Sehingga bisa kita melihat pembeli dan pelanggannya hari ini sangat banyak sekali. Dan ini benar-benar kita harus bersabar untuk mengantri. Om Anto sudah berjualan di sini lebih dari 10 tahun. Menu yang disajikan di sini sedikit berbeda dibandingkan dengan angkringan yang ada di kota Solo maupun Yogyakarta. Menu yang didangkan di sini yaitu ada telur, ada sate telur, ada sate kerang, ada kepala ayam, ada sate ayam, sate ampla, sate usus. Sedangkan untuk gorengan di sini ada bakwan, ada tahu, ada tempe menduan, ada soses, ada nugget, dan bakso ikan. Untuk nasinya di sini ada nasi bakar, kemudian nasi oseng tempe, maupun nasi tongkol. Hari ini saya memesan nasi bakar, plus nugget ayam, kemudian sate telur, dan gorengan. Setelah saya memilih menu yang sesuai dengan keinginan saya tadi, kemudian menu-menu tersebut ditaruh di atas piring, dan diberikan ke penjualnya untuk dilakukan pemanasan atau dibakar dari menu tersebut. Antriannya sangat panjang, sehingga saya seharus menunggu antri kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu antrian tersebut, saya memesan teh panas dan saya menikmatin gorengan, serta menikmatin nugget ayam. Akhirnya pesanan saya datang dan saya menikmatin dari menu-menu yang telah saya pesan tersebut, dan menurut saya lauknya ini sedikit berbeda dengan kota lain, dan menurut saya menu-menunya itu benar-benar enak. Harga untuk nasi bakar adalah Rp10.000, untuk sate ayam Rp3.000, kemudian untuk ceker Rp1.000. Kiosk oleh-oleh ECO21 ini berada di Jalan Jenderal Sutoyo No.21, Sawangan, Purwokerto, Jawa Tengah. Jam bukannya dari jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 10 malam. Menu yang ada di sini yaitu oleh-oleh khas Purwokerto maupun kota-kota di Indonesia lainnya. Menu yang ada di sini ciri khasnya yang paling utama adalah getuk goreng, kemudian ada kripik tempe, dan tempe menuan. Di sepanjang Jalan Jenderal Sutoyo ini, banyak sekali kita jumpai toko-toko yang berjejet dan menjajakan oleh-oleh khas khususnya Purwokerto, Banyumas maupun kota-kota di Indonesia. Salah satu yang menarik perhatian saya yaitu toko oleh-oleh ECO21. Di depan toko ECO21 ini kita bisa melihat banyak tungku yang ditumpangin dengan wajan penggorengan. Dan beberapa karyawannya menggoreng tempe yang telah dilumurin dengan adonan tepung untuk digoreng menjadi tempe menduan. Di mana tempe menduan ini menjadi suatu makanan khas di Purwokerto, Jawa Tengah ini. Menggorengnya tidak lama untuk menjadikan tempe menduan dan rasanya itu sangat enak sekali. Menduan dalam kondisinya sangat hangat disukai oleh pelanggan apalagi bila dienikmatin dengan kecap dan cabai rawit. Selain tempe menduan, toko ini juga menjual beberapa makanan varian khas tempe yaitu ada tempe kripik. Berbeda dengan tempe menduan, tempe kripik ini butuh waktu penggorengan yang lama. Rasa dari tempe kripik ini gurih dan renyah. Selain tempe menduan dan tempe kripik, toko ini juga menjual beberapa makanan oleh-oleh khas Kupurwokerto lainnya. Yaitu ada tempe kedelai, ada getuk goreng, ada pepes bandeng, ada bandeng presto, ada sambal kecap ECO21, ada kelanteng, ada brem, ada renginan, ada enteng-enteng, dan lain sebagainya. Sehingga apabila anda sudah menikmatin jalan-jalan di kota Perwokerto dan ingin memberikan suatu oleh-oleh khas Perwokerto ke saudara kita, silahkan anda datang di toko ini. Soto Jalan Bang Haji Loso ini berada di Jalan R.A.W. Riaatmaja No.15, Pesangan, Kedung Wuluh, Perwokerto, Jawa Tengah. Jam bukanya dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Menu yang ada di sini yaitu soto daging dan soto ayam. Apabila kita sedang di Perwokerto, jangan lupa mampir ke warung soto ini. Warung soto ini telah ada dari tahun 1970-an oleh Haji Sungep. Dan dinamakan dengan Jalan Bang karena terdapat Mipmosium Bank BRI dan Kantor Cabang BRI Perwokerto. Jalan Bang ini hanya sebutan saja karena tidak ada nama ataupun papan nama resmi yang menggunakan Jalan Bang tersebut. Hari ini saya memesan satu porsi soto di mana dalam penyajiannya menggunakan mangkok. Dan dalam satu porsi tersebut terdiri dari lontong, ada toge, ada kerupuk kuning, ada kerupuk biasa, loncang, seledri, dan suiran ayam plus kuah. Yang telah diberikan bumbu-bumbu rempah-rempah yang merupakan ciri khas dari warung soto bang ini. Ayam yang dipergunakan di sini adalah ayam kampung. Untuk menambah kenikmatan dari soto ini maka kita bisa menambahkan dengan sambal. Eh sambal di sini bukan sambal seperti biasa namun sambal bumbu kacang. Setelah saya rasakan memang benar-benar sotonya ini sangat berbeda. Yang membedakan ada dua hal yaitu satu menggunakan ketupat, yang kedua sambalnya adalah sambal bumbu kacang. Sehingga benar-benar berbeda dengan soto di kota lain. Menu tambahan yang sudah disediakan di atas meja yaitu ada kacang, ada tempe, ada emping, ada patolo. Kita juga bisa memilih sesuai dengan selera kita masing-masing. Untuk minuman ada es tawar, ada jeruk, ada kopi, baik dalam kondisi panas maupun dingin. Warung ini sangat sederhana namun bersih dan nyaman. Sehingga di sini benar-benar ini banyak sekali orang untuk menikmatin soto jalan bank ini. Kita bisa melihat di dinding tembok ini beberapa pejabat di pemerintah Republik Indonesia di Jakarta sudah banyak sekali yang hadir ataupun menikmatin soto di lokasi ini. Harga satu porsi soto daging maupun soto ayam adalah sama yaitu 20.000 rupiah per porsi. Terima kasih.